Intro Saudara pertambahan penularan virus corona di kota Surabaya mendominasi kasus COVID-19 di Jawa Timur sebagai wilayah baru kasus tertinggi di Indonesia. Mengapa situasi ini bisa terjadi di Surabaya, Jawa Timur dan sejauh mana pengendalian apa yang kemudian terjadi di sana? Apa kemudian kategori zona hitam yang dimaksud? Kita bahas bersama pakar epidemiologi Universitas Karlangga, Windu Purnomo dan Kepala Biro Kompas TV Jawa Timur, Wahid Muhaidori. Selamat malam Bapak. Saya ke Pak Cak Wahid dulu. Bung Wahid, apa yang terjadi sesungguhnya? Ini cukup mengejutkan karena sebelumnya hanya diketahui zona merah. Ternyata di atas zona merah itu ada zona hitam yang kemudian digambarkan oleh gugus tugas Provinsi Jawa Timur. Apa yang terjadi di sana, di Surabaya, Jawa Timur? Ya, Aiman, selamat malam. Dari data gugus tugas COVID-19 Jawa Timur, per tanggal 2 kemarin, Jatim mencapai angka yang positif 5.132. Kemudian Surabaya sendiri 2.743. Angka ini akhir-akhir ini menjadi naik karena memang ada stressing yang masif di Surabaya ini. Setelah ada mobil PCR yang ada di Surabaya ini, semuanya di Surabaya mulai hari Sabtu, ada tiga, yang dua dari BNPB, yang satu dari BIN. Kemudian di beberapa tempat itu selalu dibuat rapid test sama swap. Di beberapa tempat, hanya hari ini aja yang istirahat karena tenaga kesehatannya kecapean, minta waktu istirahat satu hari. Sudah ada seribu lebih yang di-swap dan rapid test. Ketika ada stressing ini, makin masif ini maka makin ketahuan. Jumlah yang positif, maupun jumlah yang PDP makin ketahuan. Sehingga ketika jumlahnya makin banyak, maka di pemintaan itu, merahnya makin kelam. Saya sudah konfirmasi kepada tim... Dulu nanti saya akan ke Anda kembali, Mewakit adalah Kepala Biro Kompas TV di Surabaya. Saya ke Pak Windu Purnomo. Pak Windu, ini boleh saya katakan yang pertama kali, karena kita belum pernah mendengar sebelumnya di wilayah Indonesia ada zona hitam. Tadi disebutkan, sebenarnya bukan hitam, tapi merah pekat. Saya ingin tanya, ini pertama kali terjadi, ini untuk menunjukkan kasus yang naik cepat tinggi. Bagaimana menurut penjelasan Anda? Ya, selamat malam, Mas Aiman. Selamat malam, Pak Windu. Mas Wahid. Jadi begini, itu kan soal warna ya. Pewarnaan itu, sebenarnya... Warnanya sebenarnya enggak, bukan hitam. Tadi seperti yang disebutkan oleh Mas Wahid tadi, itu merah yang sangat tua. Ya, sangat tua. Jadi begini, merah, merah, kuning, hijau itu sesungguhnya hanya untuk menunjukkan tingkat kasus yang sifatnya absolut. Ya, absolut. Jadi artinya jumlah kasus yang dilaporkan. Tapi ingat dulu ya, kalau misalnya ada daerah itu berwarna hijau, itu jangan kita menganggap bahwa itu memang bebas COVID-19 atau kasusnya rendah. Bukan, karena merah, kuning, hijau itu menunjukkan banyaknya kasus yang dilaporkan. Makin banyak tes yang dilakukan, maka kemungkinan kasus positif akan terkuat. Jadi artinya kalau misalnya, katakanlah, kita tidak melakukan tes sama sekali. Ya, hijau. Nol. Kan gitu. Jadi makin masif sebuah testing, tentu yang dimaksud testing di sini bukan testing sekedar rapid test. Iya. Yang PCR. Tes swap. Betul. Nah, jadi makin banyak tes yang dilakukan, maka kasus itu akan makin menanjak. Tapi begini Pak Windu, bukankah kemudian PCR tes atau swap tes juga dilakukan di daerah-daerah lain yang masif? Bahkan Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia, menyatakan bahwa menargetkan 10 ribu tes PCR per hari. Artinya kan memang masif. Tapi kenapa kemudian Surabaya yang melonjak sangat tinggi sendiri? Iya, jadi gini. Memang Surabaya, ini kasusnya tinggi. Jadi, di luar bahwa memang karena masifnya tes tadi, memang tinggi. Kalau kita lihat, ada yang disebut ukuran yang kita sebut sebagai attack rate. Ya, jadi attack rate itu adalah jumlah kasus terkonfirmasi dibagi dengan jumlah penduduk. Surabaya itu tinggi. Lebih tinggi dari DKI. DKI itu 70 per 100 ribu penduduk. Oke. Anunya, angka yang kita sebut sebagai attack rate. Jadi angka serangan. Ya, angka serangan infeksi. Jawa Timur hanya 12 secara umum. Satu provinsi. Tapi Surabaya itu 93. Per 100 ribu? 100 ribu penduduk. Jadi kurang lebih 9, hampir 10 orang. Tiap 10 ribu penduduk pasti positif. Setiap 100 ribu orang, itu yang terinfeksi 90. 93 ya, baik. Setiap 93. Setiap 100 ribu. Nah, jadi memang tinggi. Tetapi, kita harus lihat bahwa ukuran epidemiologi itu, jadi kalau kita menilai sebuah perkembangan kasus penyakit menular, itu tidak hanya dari kasus attack rate atau kasus positif yang terkonfirmasi. Tetapi, satu lagi adalah yang paling penting adalah RT. Jadi RT. Itu adalah bilangan reproduksi efektif. Surabaya, ini sangat saya surprise sendiri juga. Ya, setelah dalam beberapa hari terakhir, ya setelah kami, apa namanya, hitung RT-nya, bersama-sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, arti Surabaya itu cenderung turun. Dan sekarang sudah hampir 1,1 ya. 1,2 sampai 1,1. Yang tadinya masih pernah 2, pernah 2 lebih. Oke. Tapi sekarang menurun. 1,1, menurun ya. Sebentar, Punggindo, saya ingin menyampaikan pada pemirsa, ini adalah daerah Surabaya, di mana kita bisa melihat ada daerah Merah Tua ini ya. Merah Tua ini adalah kota Surabaya, ini kalau yang putih anda lihat ini adalah laut, kemudian di sebelahnya itu ada Gersik ya, di sebelah kirinya, kemudian di bawahnya itu ada Sidoarjo. Gersik itu merahnya agak lebih tebal dibanding yang lain. Sidoarjo juga demikian, tapi yang paling tinggi Surabaya. Anda nyebutkan tadi bahwa tingkat rasionya 93 per 100 ribu, Jakarta 70 per 100 ribu, Jawa Timur secara umum 12 ya, per 100 ribu. Artinya, untuk saat ini kita bisa menyebutkan bahwa tingkat penularan tertinggi terjadi di Surabaya, Jawa Timur? Ya, jadi gini, komponen, tadi sekali lagi ya, komponen dari angka absolut tadi, itu ada dua. Karena memang penularan yang tinggi, dan kedua adalah karena masifnya tes. Jadi cara melihatnya begini, jadi kalau kasus itu tinggi, artinya juga tinggi, jadi RT-nya juga tinggi, bilangan reproduksi ekonomi yang tinggi, itu pasti karena penularan yang luar biasa. Tetapi untuk Surabaya, itu tidak bisa begitu. Khusus Surabaya ya, jadi Surabaya ini memang kasus kumulatif yang, kan nilai yang setinggi sekarang ini ya, itu berapa itu? 4.000, berapa ini? 2.748 kira-kira ya, dengan tambahan hari ini mungkin 2.900an ya, sekarang hari ini ya. Itu sebetulnya kan kumulatif dari, apa namanya, yang sebelum-sebelumnya. Ya, kasus pertama betul. Jadi yang sebelum-sebelumnya itu memang Surabaya agak kendor. Ya, artinya Surabaya mulai dari sebelum PSBB, PSBB jilid 1, jilid 2, itu tidak berhasil dengan sesuai dengan harapan. Ya, kepatuan rendah buatan masyarakat. Terima kasih sudah menonton!